Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Yang kedua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya benar tidak bahwa pabrik pabriknya Pak Hermanto tidak memiliki YMB itu saja silahkan berjalan nanti ada jawab saja jangan nanti bro jangan nanti kita hanya butuh bukti pak butuh bukti sekarang pak saya dengan kejadian ini saya minta maaf atas segala yang saya akan merealisasikan regulasi supaya perijalan pesan diperluka dan kalau ini teman-teman santri santri belum minta dibantu sama kami ya kami membawa tiga alasan penting yang menuntut yang menurut kami sangat melukai hati santri dan pondok pesantren serta masyarakat sekitar pesantren pertama kami ingin melakukan klarifikasi mengenai apa yang dimaksud oleh saudara Hermanto Hermanto ya bukan Sumanto bahwa pondok pesantren itu bangkang tahan teman-tahan bahwa pondok pesantren dalam tanda kutip itu bangkang menurut kami apapun alasannya kata bangkang adalah kata yang suul azab mengingat aturan IMB itu ada dan disahkan sangat jauh setelah pesantren lebih dulu berperan melawan bentuk kolonialisme dan imperialisme kedua sebagai bentuk pertanggung jawaban dari kata-kata yang tak pantas dicapkan itu maka pemerintah daerah khususnya komisi 3 DPRD harus menduktikan dengan segera sesegera mungkin mendorong pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan akses persoalan pondok pesantren dan masyarakat termasuk soal IMB tiga berhenti mengkomoditi pondok pesantren berhenti menjadikan pesantren sebagai jualan politik berhenti mengkomoditi pesantren untuk sebatas kepentingan politik praktis harus dipahami bahwa kepentingan pondok pesantren dengan pemerintah daerah adalah kepentingan siar keagamaan dan penguatan jati diri bangsa dalam segala bidang level manapun bukan kepentingan elektoral maupun kepentingan legislatif tindakan politik yang negatif dan jatuh dari akhlak buruk akhlak buruk karibah itulah tiga pesan yang di dalamnya memuat juga tuntutan dari kami lingkar satri terbon dan satu hal lagi kami menginginkan bahwa permintaan maaf juga tidak dilakukan dalam forum ini tapi dalam forum dimana Pak Hermanto mengucapkannya setuju sekali lagi yang utama saya minta maaf atas pernyataan saya di rapat pada saat itu tapi yang lebih penting dari itu adalah kita bagaimana DPD mendorong supaya regulasi perizinan terhadapi EMB EMB pesantren bisa dipermudah dan yang tidak kalah penting dan gratis itu yang akan kami dorong nanti itu pernyataan berikutnya sudah berikutnya